Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Ini merupakan rangkaian dari Atmega Soldering Station T12 yang telah saya buat sebelumnya. Namun, saat itu saya masih belum memiliki gagang soldernya. Jadi, belum bisa dipraktekan. Nah, dalam video ini saya akan selesaikan pembuatan dari Soldering Station T12 ini setelah saya mendapatkan gagang soldernya. Ini dia telah datang paket dari gagang solder station T12 yang telah saya pesan sebelumnya. Oke, kita lihat isinya ada 2 gagang berserta tip. Dan ini dia tipnya, kodenya D12 ya. Oke, tip ini dengan merek Kwiko ya. Dan kemudian sebelumnya saya telah memesan. Ini dia paket dari luar negeri ya. Belinya ini T12 dengan kodenya ILS. Oke, kita buka ya. Ini dia dengan merek yang berbeda ya. Dan sepertinya kualitasnya lebih baik yang ini ya. Ini ujungnya runcing ya. Dan sebelumnya ujungnya tumpul. Oke, kita lihat spesifikasi disini tertulis ya. Ini dia spesifikasi dari soldering tip ini ya. Disini bisa dibaca. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lihat ya. Seperti apa tampilan aslinya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Disini tertulis untuk kode soldering T12 ILS ya. Disini tertulis juga kagzu T12 ILS dengan ujung yang sangat runcing. Oke, ini dia untuk bodinya dan ini untuk probe-nya. Selanjutnya kita buka. Ini dia gagang soldernya. Oke, kita akan lihat. Oke, kita akan buka talinya. Dan ini dia. Kabelnya sangat fleksibel. Dan disini untuk 5 pin ya. Oke, ini dia untuk gagangnya. Ini lubangnya. Oke, kita coba masukkan ya. Soldering tipnya. Oke, kita masukkan seperti ini. Ini sampai batas. Oke, seperti ini. Baiklah, saatnya perakitan. Oke, disini sudah ada 2 mata solder alias soldering tip. Ya, yang tadi. Oke, kemudian ini gagang soldernya. Dan kabelnya sangat fleksibel dengan input 5 pin. Oke, itu dia. Ini saya sudah membuat soketnya sendiri ya. Ini bikinan sendiri dengan keluarannya hanya 3 ya. Oke, itu dia. Untuk power supply saya menggunakan ini dia. Bekas charger laptop ya. 19 pol. Oke, dan ini untuk casingnya. Sudah saya lubangi untuk menempatkan. Ya, menempatkan disini. Untuk rangkaiannya akan saya taruh disini. Oke. Dengan menggunakan spacer. Oke, kita pasang dulu spacer-nya. Cukup 2 aja seperti ini. Oke, kemudian lubang selanjutnya. Buat kabel ya. Ini kabel untuk output menuju gagang solder. Kemudian ini untuk input dari power supply ya. 19 volt. Oke, kita akan rakit. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan rangkaiannya ini. PIN maksudnya dari input ya. Ini dari 19 volt. Oke. Kemudian yang ini untuk elemen pemanas ya. Ini untuk negatif. Dan satunya untuk tilt switch ya. Jadi switch ini digunakan ketika gagang dipakai. Oke. Kita rakit. Kita tempatkan sesuai tempatnya. Oke. Dan ini untuk keluaran. Langsung kita tutup. Oke. Hasilnya seperti ini. Setelah kita tutup. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini. Oke. Kita coba dulu. Ini tampil error karena belum dimasukkan gagang solder ya. Oke. Kita akan coba masukkan dulu. Kita akan masukkan. Ini dia PIN-nya yang terpakai. Tiga PIN saja ya. Oke. Nah, ini dia. Belum apa-apa karena belum dimasukkan soldering tip. Oke. Kita akan coba langsung masukkan ya. Dan setelah masuk. Di situ langsung terdeteksi untuk pilihan tip ya. Tip ini. Oke. Kita pilih dulu. Nah, ini langsung panas ya. Langsung panas. Ini quick heating ya. Oke. Kita tambah. Nah, ini dia. Sudah panas ini. Kita akan coba. Oke. Ini dia. Sudah panas ya. Temperaturnya sekitar 370 ya. Oke. Kita akan coba pemasangan tip ya. Ini dia tip ILS ya. Oke. Kemudian kita tekan. Dan kita tambahkan ya. Nah, masukkan karakter ILS. Oke. Oke. Nah, ini salah. Kita akan reset ya. Oke. Tambahkan. Kemudian tulis ILS ya. Sesuai metotip. Ini bertujuan agar beda settingan. Ketika beda settingan, maka kita tinggal pilih aja ya. Ini sudah tersimpan. Oke. Kita akan masukkan. Kita reset dulu. Nah, kan error belum ada tipnya. Kita masukkan soldering tipnya. Nah, ada pilihan ya. D12 sama ILS. Seperti yang kita miliki. Ini ada ILS. Oke. Dia langsung panas ya. 360an. Oke. Kita akan coba. Nah. Ini ujung yang runcing ya. Oke. Seperti ini. Nah, kan. Dia sangat cepat sekali panasnya ya. Selanjutnya, kita akan coba untuk sensor switch-nya. Di sini akan tampil ya. Ketika didiamkan selama 1 menit. Karena saya men-setnya 1 menit. Di sini akan tertulis sleep ya. Karena gagang soldernya didiamkan. Ini udah masuk mode sleep. Mode tidur. Dan dia ambang batasnya saya set di 20 derajat celcius. Dia akan turun sampai 20 derajat celcius. Nah. Ketika gagang kita ambil. Maka dia akan terbangun ya. Kita akan coba ambil gagangnya. Karena di sini ada sensor gerak ya. Tilt switch. Ketika dia diambil. Maka dia akan kembali panas. Oke. Kita akan coba ya. Perhatikan di sini. Tanda sleep. Akan berubah ya. Ketika ada pergerakan ya. Nah. Dia langsung quick heating. Panas kembali ya. Selanjutnya, saya akan coba mode boost ya. Di sini akan coba tulisannya boost ya. Di sini nambah 60 derajat. Karena settingannya kita tambah 60 derajat ya. Selama 40 detik. Oke. Kita lihat yang timer yang tadi. Untuk sleep saya atur 1 menit ya. Ini hitungannya menit. Bisa berapa menit untuk waktu untuk sleep ya. Oke. Ini 1. Kemudian kita coba untuk off-nya. Setelah waktu tidur dia akan off ya. Di sini saya yang terkecil 5 menit. Untuk boost. Yang barusan 40 detik. Ini hitungannya detik ya. Yang 1 kali ditekan. Maka dia akan boost selama 40 detik ya. Atau berapa kita aturnya. Oke. Itu dia untuk feed-nya. Ini bisa dipilih. Kemudian selanjutnya kita akan coba menggunakan fitur lock ya. Ini pengunci ya. Kita akan coba masukkan dulu password ya. Yang sesuai kita inginkan. Kita akan coba masukkan password 1, 2, dan 3 ya. Kita akan coba simpan. Oke. Setelah tersimpan. Kita akan coba reset ya. Nah dia akan terkunci. Masukkan passwordnya. Kita akan coba acak dulu ya. Masukkan acak. 4, 4, 3. Dia akan terkunci tetap. Oke. Oke. Selanjutnya. Ini kan di reset ya. Kita akan coba untuk mematikan. Apakah dia akan tetap mengunci atau tidak. Dan kita hidupkan kembali. Nah dia akan tetap pada kondisi terkunci. Ya passwordnya sesuai yang kita set tadi. Kita akan coba acak lagi. Nah dia akan tetap terkunci. Dia hanya akan terbuka ketika masukkan kunci atau password yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah kan ini langsung masuk. Itu dia fitur pengunci ya. Dan fitur-fitur lainnya bisa kita atur sesuai keinginan. Dan itu tersimpan untuk masing-masing solder tip ya. Dan seperti tadi untuk pengaturan solder tipnya bisa ditambahkan bermacam-macam ya. Oke itu dia rangkaian soldering station T12 yang saya buat pada video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.